Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Ada informasi terbaru Terkait mekanisme pencairan bonus tambahan akhir tahun PLTL Nino Maupun informasi terbaru Terkait jadwal tanggal cair PLTL Nino pada bulan November ini Di video kali ini Saya akan membagikan bocoran informasi Tanggal cair PLTL Nino Di bulan November ini Para KPM, PKH, dan PBNT ini tentu Harus mengetahuinya Simak informasi ini hingga selesai Perlu diketahui bersama Sampai saat ini Pencairan PLTL Nino Masih ditunggu-tunggu Oleh penerima manfaat Di berbagai daerah Dan kini masyarakat penerima manfaat Juga sudah mulai penasaran PLTL Nino jadinya cair lewat Bank Himbara atau kantor pos Perlu diketahui bersama Bahwa Presiden Jokowi Dan Menteri Sosial Tririsma hari ini Mengungkapkan pernyataan berbeda Soal mekanisme penyaluran PLTL Nino di akhir tahun ini Yang disalurkan untuk alokasi Bulan November dan Desember Sebelumnya Presiden Jokowi ini Menyampaikan jika PLTL Nino Akan disalurkan ke rekening penerima Yang artinya dicairkan lewat Bank Himbara Terdiri dari BNI BRI Mandiri PSI di wilayah Aceh Namun berdasarkan pernyataan Mensos pada saat rapat kerja kemarin PLTL Nino akan dicairkan Melalui PT POS Indonesia Atau kantor pos Paling lambat akhir bulan November Tahun 2023 Untuk saat ini sendiri Mensos Tririsma hari ini Sedang melakukan pengkajian ulang Terhadap 18,8 juta Keluarga miskin calon penerima Bantuan langsung tunai PLTL Nino Tujuan pengkajian ulang tersebut Ini bertujuan Agar permanfaatan program Bantuan bisa tepat sasaran Tririsma juga menyampaikan Bahwa pihaknya Akan berkoordinasi Dengan Kementerian Keuangan Untuk memfinalisasi data Penerima PLTL Nino Hasil rapat kerja pertama Yang masuk dalam daftar penerima Yalah 18,8 juta Tapi saya akan berkoordinasi Dengan Kementerian Keuangan Untuk memfinalisasi jumlah penerima itu Kata Tririsma Pada saat rapat kerja kemarin Besaran bantuan PLTL Nino Ini akan diberikan langsung 400 ribu rupiah Mengacu Pernyataan mensos kemarin Dana PLTL Nino Tahun ini Kemungkinan fix Jadinya akan disalurkan Melalui kantor pos Indonesia Para KPM, PKH, dan PBNT Siap-siap akan mendapatkan Surat undangan pencairan Dan diprediksi Pencairan PLTL Nino Ini akan mulai cair Secara bertahap Di akhir bulan November ini Mau dicairkan lewat Manapun Para KPM harus menerima Yang penting bantuan masih bisa cair Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya